Intro Salah satu akhlak yang mulia adalah Meminta maaf jika melakukan kesalahan Dan memberi maaf jika ada yang meminta maaf Sekilas meminta maaf dan memberi maaf itu mudah Tapi kenyataannya tak semua orang bisa minta maaf dan memberi maaf Pasalnya Ada orang yang tipenya merasa selalu benar dan tidak mau mengakui salah Orang seperti ini sangat berat untuk meminta maaf Mau bukti? Sudah ada beberapa kesalahan yang dibuat oleh Abdul Somad Seperti menghina salib dan menghina fisik Rinanose Tapi apakah pernah dia meminta maaf? Sama sekali tidak Dengan kesombongannya Dia justru merasa apa yang dikatakannya sudah benar Sebaliknya Memberi maaf juga ternyata tak mudah Orang-orang yang hatinya diliputi kebencian Apalagi sampai mendalam Biasanya sangat sulit untuk memberi maaf Mereka lebih memilih orang yang dibenci itu celaka Dibanding memberi maaf Meskipun Ahok sudah meminta maaf Atas ucapannya yang dianggap menista agama Tapi apakah FPI dan PA212 mau memberi maaf? Sama sekali tidak Mereka justru menjebloskan Ahok ke penjara Ada yang mengatakan meminta maaf lebih utama dibanding memberi maaf Orang yang meminta maaf adalah orang yang mau menurunkan ego dan gengsi Serta mau mengakui kesalahan Tapi memberi maaf tidak kalah mulia dibanding meminta maaf Terlebih jika mau memaafkan orang yang telah menyakiti Padahal orang tersebut tidak meminta maaf Tentu ini juga sikap yang mulia Terkait dengan meminta maaf dan memberi maaf Dalam waktu yang berdekatan Terlihat ketinggian dan keluhuran akhlak dua tokoh Kiai NU Pertama, Gus Muwafiq yang tanpa diminta Namun kemudian meminta maaf Atas ceramah yang dianggap menghina Nabi Pun demikian dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin Meskipun dikata-katain babi oleh seorang Habib di sebuah pengajian Beliau tidak marah Apalagi melaporkan Habib tersebut ke polisi Beliau bahkan memaafkan Habib itu Meskipun tidak ada pernyataan dari Gus Muwafiq yang keliru Karena semua ada referensinya di kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para ulama Beliau tetap meminta maaf Beliau menyesal karena ceramahnya membuat situasi memanas Dan ada sebagian umat Islam yang tidak terima dengan isi ceramahnya Beliau bahkan berjanji akan lebih berhati-hati lagi saat berceramah Gus Muwafiq baru satu kali isi ceramahnya menjadi polemik Namun beliau dengan kerendahan hati langsung meminta maaf tanpa diminta Bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad yang meskipun berkali-kali ceramahnya menjadi polemik Tak pernah sekalipun terdengar dia mau meminta maaf Dari sini terlihat jelas mana yang benar-benar ulama Mana yang memiliki akhlak yang luhur Serta mana yang bisa dijadikan sebagai panutan Tak lama setelah ceramah Gus Muwafiq viral Tiba-tiba viral juga Video lama seorang hadib bernama Jafar Sodik bin Soleh Alatas Yang mencacimaki kia hiji ma'ruf amin Bahkan menyebut dengan istilah yang tidak pantas untuk dikatakan Menyebut seorang manusia dengan sebutan nama hewan Apalagi hewan itu di kalangan Islam Dianggap sebagai hewan yang menjijikan dan haram Itu sangatlah merendahkan Apalagi seorang ulama, wakil presiden, serta mantan Roy Sam PBNU Hinaan Jafar Sodik sebenarnya sudah bisa untuk dipidanakan Namun reaksi kia hiji ma'ruf amin benar-benar luar biasa Beliau tidak marah dan emosi Beliau tidak membalas hinaan Habib Jafar Apalagi melaporkannya ke polisi Beliau bahkan memaafkan Habib Jafar Meskipun dia tidak meminta maaf Beliau tidak mempersoalkan ceramah yang berlangsung saat kontestasi Pilpres 2019 itu Beliau hanya meminta agar Habib Jafar Tak mengulangi lagi ceramah yang menebar permusuhan tersebut Sudah itu saja permintaannya Bahkan beliau mendoakan agar Habib Jafar Menyadari bahwa ceramahnya tidak baik Dan bisa mengubah cara bernarasi Agar lebih baik Beliau meminta agar Habib Jafar bisa belajar dari kesalahannya Sehingga bila menyampaikan ceramah Tidak menyampaikan narasi permusuhan dan kebencian Antara sesama warga negara Kiranya apa yang dilakukan oleh Gus Muwafiq dan kiai hiji ma'ruf amin ini Benar-benar bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga Bagi umat Islam di Indonesia Keduanya bisa menjadi suri tauladan yang baik Dari Gus Muwafiq Kita belajar agar mau mengakui kesalahan Dan tidak segan-segan untuk meminta maaf Meminta maaf sama sekali tidak akan menurunkan harga diri Mau meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat Justru akan meningkatkan derajat kita Dari kia hiji ma'ruf amin Kita belajar untuk mau memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita Baik dia meminta maaf atau tidak Mau memberi maaf adalah implementasi dari salah satu Asma'ul Husna Yaitu Al-Ghafar Zat yang maha mengampuni Dan Al-Afu Zat yang maha memberi maaf Jika Tuhan Allah SWT saja Maha mengampuni dosa hamba-hambanya Dan maha pemaaf Lalu Kenapa terkadang Makhluknya malah berat sekali Untuk mengampuni dan memaafkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.